Dan Jepang, tapi ini akhirnya memang sudah untuk janji kemerdekaan di tangan Maksudnya itu tulisan seperti mirip kereta aslinya itu yang dibaca Kalau kalian bisa masuk itu deketan kali tingginya Makanya Iya Pak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ada yang berlaku konsumsi Pengakuan pendulatan Ini besar berlaku negara bagian Jadi Indonesia itu pernah Ada dua pemerintahan Ibu kotanya Jakarta itu Jepang Tapi jalan bersama-sama Jadi yang penting-penting saja Tidak semua Kita Kita tampilkan Para pendiri bangsa juga Tidak semua 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 melakukan namanya publikasi. Jadi kami juga punya tim publikasi, dan di publikasi itu tidak cuma tim itu saja yang bekerja, tetapi semua ini yang merasa penting, yang dirasa penting oleh MK ini untuk mempublikasikan. Seperti ini, ini dibawah kami, dibawah BUMAS, ini tidak BUMAS yang mengembang-gembangkan kami, kami punya event-event yang memang memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kami punya ini loh, Pisan Sejarah Konstitusi, kami punya perpustakaan, yang bisa informasinya, kalian nikmati bagaimana MK menggunakan perpustakaan itu sebagai satu unit pendukung untuk kumpuksinya. Itu dikundigasikan kami, selain juga untuk BUMAS itu korannya memang mempublikasikan, kalau BUMAS itu keseluruhan yang dikundigasikan. Nah, tetapi detail bagi Klitos ada event-event, termasuk kerjasama dengan perpustakaan diri, perpustakaan diri, kerjasama dengan membagi perpustakaan diri, kita menerima sering. Sebetulnya ada empat sampai lima kali event pameran. Itu biasa dilaksanakan? Ya, setiap tahun ada lima kali, tapi menghutihkan itu covid kemarin, covid itu pandemi, jadi dua tahun kami berhenti, dan kami belum mulai nanti, karena itu dianggap sebagai kegiatan-kegiatan yang tambahan sehingga kalau dari sisi pandang pemerintah, dari sisi dianggarannya, itu tidak prioritas yang penting dulu, penanganan COVID-19 ini nomor satu oke, kita lanjut ya, ini apa namanya, era Suharto itu berhenti di tahun 1998 nah, tahun 9 Mei, tahun 1998 itu adalah kemudian lagi kemudian beliau jadi presidio kenapa? karena kumputan, kumputan reformasi itu background-nya adalah krisis ekonomi yang berkepanjangan di lantar hasil maka keseluruhian, misalnya yang parah gitu sehingga rakyat itu mendorong, ini harus ada perubahan perubahan kepercayaan, karena perubahan kepercayaannya dulu baru bisa bangkit ekonomi, karena itu sudah ada beragam beragam tanggapan dari ini ya, pada ketidakpercayaan, kepercayaan kepercayaan, segala macam sehingga kita harus, saat itu mahasiswa yang mendorong dalam masyarakat itu mendorong pergantian kepercayaan artinya, atas dorongan itu, karena krisis dorong untuk perubahan kepercayaan jadi pantang kepercayaan kepercayaan itu jadi perubahan kepercayaan karena isinya memang saat itu adalah perubahan atau mungkin hendak konstitusi makanya tetika menjelaskan habis diri itu langsung membuat itu membuat karena dengan perubahan susunan MPR itu lah yang akan berubah makanya harus baru dulu itu, nah dibuatnya pemilu kesempatan pemilu yang sekian banyak pesertanya kalian gemlahin dari kadang-kadang, maka nggak banyak itu, jadi kita di rejim dulu cuma tiga partai itu ditahan terus juga dibuka, dibuka kesempatan bebas berpoliti, muncul sekian banyak partai, yang semuanya itu pemilu tapi tentu hanya beberapa yang punya fungsi, tapi hasilnya kalian bisa nanti di background itu baca-baca lagi tapi dari hasil pemilu itu mengeluarkan susunan komposisi anggota MPR baru yang merealisasikan golongan masyarakat untuk reformasi jadi reformasi itu, perubahan dalam sejuruh tahun, jadi ini adalah zona perubahan ini highlight beko, kenapa sih nggak ada perubahan-perubahan itu? ini ini diberikan seperti saatnya, seperti saat ini Jaka Tari, ya dikuasai, bahwa sudah mengetahui karena itu chaos, dan ini adalah informasi pentad, setelah tuntutan itu dikabungkan, diambilnya komitmen semua anggota baru untuk berubah menimbang konstitusi nah tentukan awal kita tahu ada perubahan pemerintahan tapi strukturnya harus dirubah komposisi harus dirubah aturan-aturan yang harus dirubah yang dirubah itu adalah kekuasaan tersebut kalau kalian baca udah-udah yang lama dan asal yang lama tersendiri itu boleh dipilih lagi setelah lima tahun dipilih lagi setelah lima tahun dipilih tidak selesai jadi bisa seumur jadi sepanjang lima tahun dipilih lima tahun dipilih makanya dibatasi lima tahun tapi dua kali saja dua kali masa masa kekuasaan nah ini ini perubahan ah pertama perubahan pertama terdiri dari 9 pasal ini nanya isu utamanya adalah membatasi setelisasi itu semua diatur pusat jadi daerah itu mau kaya mau miskin disuplainya sama gitu ya struktur pemerintahnya juga sama sehingga dampaknya tentu berbeda ya kalau misalnya ada beberapa dinas disini yang mengurus tentang pendidikan saja orang-orang yang sudah cerdas-cerdas kan tidak sama konsepnya dengan orang yang masih terbelakang sebelum wilayah timur makanya itu diangkat tidak efektif sehingga harus ada perimbangan kekuasaan baik dari pemerintahnya atau hak-hak keuangan itu di perubahan kedua ini dianggap akan efektif untuk memberikan apa namanya penyebaran kekuasaan pendidikan segala macam ekonomi juga menyebar rata sesuai dengan kebutuhannya masing-masing itu agak sulit ya walaupun sekarang masih banyak sekali kendaraan tapi harus dilakukan itu perubahan perubahan ketiga ini adalah kekuasaan kehakiman yang terkait dengan nah makanya MK muncul di perubahan ketiga ini di pasal 24 jadi perubahan jadi ada makamah konstitusi dan komisi unisial ini isu-isu yang pentingnya saja bonyok sekali pas yang dirubahnya lalu ini tentang berapa DPD sebagai bagian dari MPR dulu itu kan wakil-wakil golongan kalau kalian baca lagi ya dulu tuh ada wakil abri ada wakil profesi di MPR sekarang itu di setiap daerah diambil saja tapi tetap hasil pemilihan gitu kalau dulu dipilih oleh pemimpinan-pemimpinan itu tuh kalau sekarang DPD pun mewakili daerah tetap harus hasil aluhannya dipilih oleh paket rakyat dulu Hai oke nah ini informasi tentang konstitusi berubahannya konstitusi tuntutan seperti apa itu selesai disini Nah jadi berakhirnya di perubahan ketiga eyakmal ketika itu ya ada Mahkamah konstitusi Nah ini kan kita ingin bercerita tentang bagaimana membuat konstitusi dan mengapa MK muncul kan itu, karena dulu tidak ada, kalau kalian kan, paling dirusannya hukum, eh ini apa, konsentrasinya, kata-kata negara kan kalau saya hukum bisnis, ya nanti memang kondisinya agak beda ya, tapi ini begini, MK itu kan sebenarnya tugas utamanya itu adalah judi sil review ya, menguji undang-undang atau undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak, nah itu yang kita memutuskan nah, praktek-praktek seperti itu, sebetulnya ketika Indonesia baru membuat konstitusi juga sudah muncul, nanti ada ceritanya di atasnya tetapi di dunia ini, pertama itu di Amerika, ini makanya kita hanya sampaikan, ini pengujian pertama, pengujian pertama, jadi isu pengujian pertama itu ada di Super Court, guys lalu, MK pertama itu ada di sini, Austria, ini, ya, Fervas Ungerensko, Austerite, bisa bacanya Austerite, itu Austerite, ya bahasa Jerman, lalu ini MK, negara Republik Indonesia nah, ini 13 Agustus, kenapa? karena undang-undang MK-nya tanggal 13 Agustus, nah nanti ada lagi di atas, nah ini seperti kilasannya supaya kalian sudah masuk ke kalau punya MK-nya? nah, tapi yang paling penting adalah, bukan, untuk memberikan kesempatan uang, untuk orang merasa, kalau merasa resah dengan aturan itu kita bisa gugat dong, tapi deng spoil, cuman muncul aturan kita ikut aja ya walaupun tertekan kan begitu, nah itu zaman dulu, ketika MK lahir itu semua terbuka, dibuka gitu, kepenahan-kepenahan seperti itu, problem-problem gak suka pada aturan-aturan itu dibuka kesempatannya Bagaimana secara itu gak bukan kayak kita, tapi undang-undangnya bukan peraturan di bawah Oke, nah ini, ini kita Muhammad Yamin dulu sudah punya gagasan pengujian aturan itu gitu Sudah ada dulu gagasannya, tapi baru diakomodir dan direalisasi dulu Sejak ada perubahan tadi yang bercerita, pasal 24C, yang itu mahkamah konstitusi sebagai salah satu institusi, apa namanya, ahlima gitu Tadi ini latar belakang, ya betul, ini sebenarnya sejarahnya, tapi dulu kan tidak diakomodir Dulu kan, di BPUP kan 11 Juli 45, jadi akomodirasi perubahan itu Oke, nah ini yang tadi, akhirnya sudah ya, 21-22, ini tahapan perubahan-perubahan tadi yang saya jelaskan Oh, ini di-highlight ini supaya masuk ke gerbang mahkamahnya itu di-review lagi gitu ceritakan Nah, makanya ini muncul seperti ini, 13 Agustus, jadi kami 13 Agustus kemarin, itu pacaran hari ulang tahun Pelangkah mahkamah Nah, ada yang penting sekali, ketika MKI itu berdiri, ini adalah, nah ini kalau dari perspektif museum, inilah sebenarnya benda museum Oh, iya Itu, ini sebenarnya benda museum, karena museum itu sebenarnya terkait dengan benda, benda yang sangat bernilai, bersejarah gitu, yang bisa kita informasikan lagi ke generasi-generasi terikutnya Dan itu bisa abadi, nah itu sebenarnya, kalau benda seperti itu ya, makanya ketika tim dari, apa namanya, dari museum itu ke sini, mereka mulai ingin lah, yang museum itu sebenarnya Tapi ini sangat penting, satu itu adalah komunikator, ya, itu alat komunikasi, alat komunikasinya Prof Jim Lee, jadi ketua NK pertama Nah, Bu Yeong, itu menggunakan itu untuk komunikasi dengan Presiden, dengan para Menteri Sangat bersenjara ya Pak? Sangat bersenjara, makanya ini disimpan begini, ya dia harus dirawat betul Nah, itu, dan ini tas, tasnya Legendus Tandik, salah satu TNI general yang menjadi hakim konstitusi Nah, beliau dipilih dari, kan tahu kemudian ya, yang tiga orang, dan sembilan hakim itu tiga orang menjadi presiden, tiga orang oleh makam abu, dan tiga orang dari UPR Karena dulunya ada, yang tadi saya bilang itu, dari, dari uji TNI, kan, ini tas digunakan untuk pemilihan, ketua ini siapa nih, MK Dan sembilan itu kan yang memilih mereka juga, jadi ketua dan wakil itu dipilih oleh sembilan hakim konstitusi Nah, ini, dulu kan secipta itu belum punya kantor, belum punya orang, siapa nih, sembilan orang itu bekerja Jadi, ketika undang-undang itu diketok, dipilih sembilan hakim konstitusi, itu tuh, makanya prop ini minta berkenanya prop wakil manan, ketua mahkamah agung saat itu, untuk menyediakan tempat, untuk pemilihan, ya untuk pemilihan ketua dan wakil ketua saat itu Nah, itu ada, jadi di tahun 2006, terpilihlah prop jiri asidiki menjadi ketua pertama, dan prop lain samadiki menjadi wakil ketua Nah, itu sejarah, ini tas, ini tidak boleh hilang, paling sejarah, paling sejarah, paling mahal disini, paling mahal disini Nah, inilah wajah-wajah yang mulia hakim konstitusi periode sekarang, sedang existing sekarang, ini akan berakhir di usia 72 tahun Jadi, beliau masih 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 mendukas Nah, itu tadi berbagi belakang-belakang pada agar disini, di sini, beliau dari makam agung ketua sekarang, ya, dan beliau datang dan ini dosen juga di Jakarta terus ini beliau sebetulnya pakar pun dan dosen juga di UGM tetapi terakhir menjabar Kepala BPHN KUM HAM, Presiden menggantikan Maria jadi membuat wanita dikati wanita lagi seperti itu nah ini Prof. Saudi dari Dallas, beliau ini dari Makam Habib juga dan ini dari Presiden dan beliau juga dari DPR, guru besar juga diundi nah beliau ini dari apa namanya dari KUM HAM oke kita lanjut ini beberapa foto yang bisa kalian lihat-lihat nanti lagi mantan-lindungan mantan ya hakim-hakim periode sebelumnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi kami memang ingin masyarakat tahu juga gak mudah lo bikin gedung ini dengan pemikiran dan ideologi apa perspektif filosofinya seperti apa itu ada ada semua filosofinya kenapa pakai bunderan mungkin sih kenapa pakai tiang sembilan kalian lihat gak di seluruh dunia ada tiang sembilan gak ada di semua di semua 8 semua juga 8 4 di sini 4 di sini yang tengahnya gerbang tapi MK itu sembilan kenapa? karena melambangkan sembilan hakim konstitusi gitu nah itu filosofinya seperti itu itu juga perdebatannya antara hakim konstitusi dengan apa apa namanya tuh yang membuat konstruksi yang membuat konstitusi seperti itu menyalahi aturan umum tapi tidak itu filosofi yang penting itu kan tinggal membangunan nah ini ini adalah terinspirasi dari eh apa namanya capital hill kalau kalian tahu capital hill di Amerika yaitu di atas ada pintu dan di living of Congress itu ada satu cerita tentang bagaimana perkembangan pengetahuan nah ini problem ini karena sudah dari sana jadi terinspirasi gitu jadi